PDIP sebut Gibran tak bisa masuk Pilpres 2024 usai putusan MK Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan uji materi terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta UNSA bernama Almas Saki Biru, elit PDIP Junimat Girsang yakin Wali Kota Solo Gibran Raka Buming tak bisa maju di Pilpres pasca putusan MK Junimat mulanya menyampaikan putusan MK yang sudah dibacakan tidak lantas langsung berlaku, namun, menurut Junimat, harus ditindaklanjuti DPR atau Presiden sehingga tidak otomatis berlaku. Keputusan MK tidak otomatis bisa diberlakukan karena harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU 12 per 2011 vid pasal 10, 1, huruf D dan ayat, 2, yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat, 1, huruf D dilakukan oleh DPR atau Presiden, Kata Junimat kepada wartawan, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023 Junimat menyoroti hanya ada 3 dari 9 hakim MK yang setuju semua kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, termasuk jabatan Wali Kota Dengan demikian, menurutnya, Gibran tidak bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres Pendapat saya lainnya sesuai makna hakiki vote untuk keputusan MK sebagai kajian, 5 hakim konstitusi setuju bahwa seorang gubernur bisa dicalonkan sebagai presiden atau wapres Hanya 3 hakim setuju bahwa seorang wali kota bisa dicalonkan, kata Junimat Dengan demikian, Gibran tidak bisa dicalonkan karena pendapat bahwa seorang wali kota bisa dicalonkan, hanya didukung 3 dari 9 hakim konstitusi, sambungnya Junimat mengkritisi putusan MK itu bersifat ultra petita sehingga cacat hukum Sebab, menurutnya, MK telah menambah muatan hukum yang diluar kewenangannya di dalam putusan itu Justru karena itu ada 3 hal pokok yang krusial patut dikritisi Pertama, keputusan tersebut ultra petita melebihi apa yang dimohonkan pemohon Kedua, keputusan MK menambah muatan hukum yang bukan menjadi kewenangan MK Ketiga, secara vote tentang kepala daerah atau wali kota hanya didukung 3 suara dari 9 hakim MK, katanya Putusan MK ultra petita, cacat hukum karenanya batal demi hukum, lanjut dia Lebih lanjut Junimat menyampaikan sampai saat ini DPR masih menjalani masa reses Dia mengatakan muatan hukum baru mengenai syarat kepala daerah dalam amar putusan MK itu wajib ditindaklanjuti dahulu di DPR atau Presiden Saat ini DPR masih masa reses sampai tanggal 30 Oktober tahun 2023 Yang pasti putusan MK ini tidak bisa diberlakukan mengingat UU 12 per 2011 sebagaimana dipersyaratkan pasal 10, 1, huruf D dan ayat 2 Kata Junimat, mengingat UU 12 per 2011 pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2 disyaratkan tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden Artinya ketika menyangkut muatan hukum baru maka wajib masuk ke ranah kerja atau kewenangan DPR dan atau Presiden Tandasnya